A.P. anak perempuan berusia 6 tahun ini masih menjalani perawatan intensif di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan akibat luka yang dideritanya. A.P. harus mendapatkan penanganan medis akibat penganiayaan yang dilakukan kedua orang tuanya. Bahkan kedua mata anak perempuan ini harus mendapatkan penanganan intensif setelah orang tuanya berupaya mencungkil matanya. Aksi sadis kedua orang tua korban ini terjadi di rumah tinggal di area Kelurahan Gantarang, Kecematan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, 1 September lalu. Usai pemakaman kakak korban yang diduga juga menjadi korban kedua orang tuanya. Salah seorang kerabat korban mendengar tangisan dan jeritan korban dan mendapati korban tengah mengalami penganiayaan. Diduga perbuatan sadis kedua orang tuanya akibat mengikuti ritual ilmu hitam. Maksudnya anak ini mungkin orang tuanya kemarin itu lagi di luar kesadaran, menelisnya, tidak bisa diberikan. Jadi orang tuanya kayak menentu ilmu-ilmu apa begitu. Akhirnya anaknya yang dijadikan kayak korban. Tumba ya. Tumba. Oh yang ini pas kami pulang dari tuburan orang tuanya kan masih belum sadar. Katanya dia lihat ini di matanya anaknya ada sesuatu di matanya anaknya. Dia berusaha mengambil. Bahkan sampai di berempat dia itu. Dianiaya kayak orang dianiaya. Karena bapaknya tarik rambutnya sama omnya terus kakinya yang pegang kakinya. Hingga saat ini Polres Gowa masih melakukan penyelidikan termasuk memeriksa kondisi kejiwaan kedua orang tua korban dan meminta keterangan saksi. Tapi, saya tetap melakukan penyelidikan. Bukan penyelidikan untuk penyelidikan yang lebih berhubungan, kita lakukan penyelidikan untuk penyelidikan apa-apa. Api sendiri hingga saat ini, selain mendapatkan perawatan medis, juga mendapatkan pendampingan psikologis untuk memulihkan kondisi kejiwaannya akibat peristiwa traumatik yang dialaminya.